Pemuda, kita Islam dan kita Indonesia Di poin yang Indonesia itu tuh Di satu kelas, gue doang yang muslim disitu Dan temen-temen gue adalah non muslim semua gitu Kadang banyak orang yang pengen tau Tapi belajarnya ke guru yang beda gitu Misalnya? Ya apalagi kalau sampe bodo amat gitu ya Maksudnya ngeliat keburukan yang semacam ini terjadi Mas, bodo amat aja itu gue pikir ya Kita sebagai pemuda sebisa mungkin gak gitu gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Islamku keren dimanapun kalian berada Selamat datang di Islamku indah Islamku damai Islamku keren Setelah sekian lama Akhirnya kita berkumpul lagi di podcast Islamku keren Pasti mungkin sobat-sobat di rumah udah pada kangen ya Episode terbaru dari podcast 9 Islamku keren Yang biasa dibawakan oleh mas Nabil dan saya Fal Fal, kali ini kita mau bahas podcast tentang apa nih? Kali ini sebenernya perintip kita yang berhubungan dengan momen terdekat ya Momen terdekat dalam bulan ini yaitu lebih ke kemerdekaan Kemerdekaan Yang mana kemerdekaan ini kita balut dengan versi anak muda Anak muda, iya Gue setuju banget sih karena mungkin banyak ya teman-teman gue juga yang melupakan Rasa nasionalis kemerdekaan gitu Karena mungkin di situasi seperti sekarang itu upacara bendera Momen-momen memperingati lomba-lomba hari 17-an Agustus itu gak ada di kampung-kampung Iya bener Karena kan sekarang kita masih dalam situasi PPKM Nah maka dari itu nih kita disini akan bahas tentang kemerdekaan tapi dari sudut pandang lain Sudut pandang lain Iya teman-teman dapat tulisan di rumah kita ngeliatin kedatangan kawan kita dari Ya lu kenalin diri sendiri deh Ya udah oke siap 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 Halo pemirsa gue Rivaldi Nama lengkapnya Muhammad Rivaldi Dohmi Ini dua temen gue berhubung hari ini diundang kesini jadi gue hadir Karena berhubung gue juga kader di gerakan pemuda Islam Indonesia Dan sepertinya pembahasan hari ini gue rasa cocok deh Sama background gue sebagai seorang kader di GPII Dengan teman-teman ini juga gitu kan Tadi di mana tadi? GPII Iya Apa tuh GPII? Tadi kan gerakan pemuda Islam Indonesia Jadi lu udah ngelakuin gerakan apa lu? Waduh Banyak Langsung udah poin banget ya Oke Jadi teman-teman sebentar Sobat keren semua ini Valdi ini Teman gue dan Valah di komunitas Sintas Iman ya Kita ketemu di sana nama komunitas itu Temu kebangsaan Temu kebangsaan Mungkin nanti teman-teman juga bisa cari Di situ wadahnya dari pemuda-pemuda Berbagai background itu disatukan dalam satu wadah di itu Betul Ya kayak judul komunitasnya aja kan Lintas Iman ya Di sana ada berbagai macam keyakinan, aliran-aliran kepercayaan di sana Benar banget Betul Dan kebetulan di sini kita sesama Islam Iya Dan Rivaldi adalah salah satu perwakilan dari gerakan pemuda Islam Indonesia Iya Betul banget Nah kalau boleh tahu GPI ini sebenarnya udah ada di Indonesia itu udah lama atau baru nih? Kalau GPI Sampai hari ini gitu ya Tahu gue masih menjadi gerakan pemuda Islam pertama gitu ya Istilahnya organisasi kepemudaan Islam pertama di Indonesia Yang pertama tuh yang pertama tuh ya Karena berdirinya Emang pasca Bener-bener pasca kemerdekaan Kalau kemerdekaan tanggal bulan Agustus Iya GPI berdirinya bulan Oktober Tepannya tanggal 2 Oktober Oke 2 bulan itu kemerdekaan Betul 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 Jadi sepanjang dari tahun itu gitu kan dari 1945 sampai saat ini GPI memang ada lah ya naik turunnya di Indonesia ini gitu kan ada juga banyak kejadian-kejadian sejarah lah Cuma gak perlu dijelaskan semua yang pasti sampai hari ini GPI masih ada masih eksis dan masih bergerak di untuk agama dan juga negara Kalau lu sendiri Pak itu di GPI itu udah berapa lama nih? Di Valnya kemana nih? Faldi 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 Mungkin orang-orang di luar oh ini hanya merangkul kalangan umat-umat Islam aja Nah apakah benar seperti itu atau oh enggak kok kita teman sama semuanya gitu Nah pengalaman Faldi sendiri gimana? Kalau GPI sendiri sebagai organisasi walaupun emang secara dasarnya adalah dasar kepemudaan Islam gitu ya dan Indonesia gitu Disitu kan ada 2 poin tuh Pertama kita pemuda, kita Islam dan kita Indonesia Di poin yang Indonesia itu tuh Tapi lu pemuda ya masih? Masih dong, masih umur 22 tahun Kelihatan tua dikit gak apa-apa lah Masih umur 22 tahun, jadi gitu kita di GPI itu Islam dan Indonesia Jadi gak sekedar Islam doang gitu loh Jadi apa yang kemudian lu tanyakan tadi nih Bil Apakah kita merangkul atau istilahnya berteman dengan lintas agama gitu dengan teman-teman di luar Islam? Tentu gitu Kita sering kok ngadain kegiatan-kegiatan bersama organisasi kepemudaan agama lain gitu Itu biasanya kegiatan bentuknya gimana? Diskusi apakah? Iya Banyak ragamnya sih Ada diskusi gitu kan Atau mungkin karena kita berupa gerakan Ada juga mungkin Apa ya bisa dibilang gerakan-gerakan aktivisme lah Iya aktivis-aktivis ya Fokusnya ke situ sih kita Berarti untuk GPI ini lebih fokus ke gerakan-gerakan emang yang udah dasarnya itu dari dulu ya Pak? Iya betul Karena kita ini organisasi kader nih Kita GPI adalah organisasi kader Fokus kita adalah pengembangan kader gitu loh Pengembangan dan pemberdayaan kader Satu poin pengembangan dan pemberdayaannya Itu bagaimana kita bisa merangkul Terus toleransi juga dengan Sama ya Malaupun beda latar belakang Betul Nah kalau pengalaman lu sendiri Faldi ya? Faldi Faldi Pengalaman lu sendiri ini Lu punya teman orang Kristen Atau punya teman orang Buddha Atau agama-agama lain seperti Bahaya atau Yahudi Ataupun agama Apa namanya? Sekte-sekte dalam Islam lainnya gitu Lo punya banyak teman dari latar belakang itu gak sih? Beruntungnya sih gue punya ya Pertama gue latar belakang personal gue Gue lahir di daerah yang cukup mayoritas dengan Cukup mayoritas dengan agama Kristen gitu ya Di mana tuh? Di kota Manado Manado Oh iya itu Kristen Yang mana? Walaupun sebenarnya sekarang sih cukup imbang jumlahnya gitu kan Cukup imbang Cuma dari situ sih gue belajar gue Di satu kampung yang gue lahir itu Di satu kelas Gue doang yang Muslim disitu Jadi Gue yang Muslim disitu satu-satunya Dan teman-teman gue adalah non-Muslim semua gitu Yang mana ada yang Kristen, ada yang Katolik gitu Komunikasi kita bagus Sebagai anak-anak kita bermain Gak pernah tuh ada yang ngeliat gue sebagai yang berbeda disitu gitu Dibully-dibully gak pernah? Gak pernah dong Apa? Gak ada yang negatif gitu ya? Gak ada Kalau yang negatif tuh gak ada Karena mungkin ya sebagai anak-anak Kita melihat teman sebagai manusia gitu Sebagai SD Iya SD Mungkin beda kalau SMA Mungkin 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 Karena kalau SMA sendiri sih gue Bisa dibilang masuknya ke sekolah Islam ya Satu madrasah Karena madrasah seluruhnya Muslim Tapi Di luar itu Karena masih di kota Manado Gue tetap bergaul dengan banyak orang Yang beragama lain gitu Di kuliah pun sama Di kuliah pun gue ketemu banyak orang dengan Latar belakang yang berbeda dengan gue Mungkin sesama Islam Oh iya? Sorry Val Kita lupa nih tadi tanya Kuliah dimana sekarang? Kalau gue sekarang kuliahnya posisinya di sekolah tinggi filsafat Islam Sekolah tinggi filsafat Islam Di mana tuh? Di posisinya di Jakarta Selatan Tepatnya di Deket Fatmawati lah Pondok Labu Anak filsafat ya? Iya Ketawa nih ya Muka-muka anak filsafat ya? Ini setelannya coklat dan seiram bersama warna rambut Aduh Menarik sih ini untuk di kuliah Teman-teman anak-anak filsafat di kampus Itu kan punya pemikiran-pemikiran masing-masing Yang mungkin sering dilabel itu radikal Sorry ya Tapi kan kita kalau dalam cendikiawan Aktivis itu kan mengkaji kata radikal Itu kan sesuatu yang mendalam, mengakar Sangat salah jika mahasiswa itu tidak mendalami ilmunya secara radikal Menurut gue pribadi Harus radikal ke dalam kita mencari kan? Nah menurut gue sendiri Ketika lu bersosial di antara teman-teman lu yang Pasti kan beda semua karena latar belakangnya tak semuanya sama Itu tadi gue bilang Nah itu bagaimana lu menyikapi perbedaan-perbedaan pandangan Di antara lu dan teman-teman lu, Fahal? Tadi lu bentar Tapi di kampus itu berbedanya itu berbeda sekte dalam Islam Atau berbeda emang bukan Islam? Karena tadi kan sekolah tinggi filsafat Islam ya Jadi sesama muslim cuma berbeda secara sekte aja gitu Pokoknya itu tadi gue punya teman yang juga Walaupun sama Islam Dalam beberapa hal dalam peribadatan kita berbeda Cuma itu emang bukan masalah untuk berteman gitu kan Nah kalau yang Nabil tanyain tadi Betul banget Salah satu prinsi filsafat juga radikal gitu loh Kita harus mencari tahu sesuatu secara radikal Secara mengakar gitu kan Mungkin yang selama ini masih keliru Definisi dari radikal Konsep dari radikal Mulai lanjut Makanya jangan terbawa lah Jangan terbawa dengan pandangan-pandangan Atau dengan Cara pandangnya menyatakan radikal itu salah Enggak melulu kok gitu kan Enggak selalu seperti itu Radikal itu bagus Terkhusus dalam mencari ilmu itu Itu sebenarnya harus radikal Ya karena emang yang di framing saat ini Di konsep radikal itu sendiri adalah Bericu pada keperasan Padahal sebenarnya artinya tidak Nah soalnya gini Pak Kenapa tadi sedikit gue Apa namanya Singgung soal radikal Karena belakang-belakang ini kan Kita kembali ke tema kita yang kemerdekaan ya Banyak aksi-aksi yang intoleransi Terus tindak terorisme Segala macem Bahkan bukan hanya di Indonesia Di Jakarta atau Jawa Barat Itu paling banyak kan Nah menurut gue Kita selaku anak-anak muda ini Harus bisa men-transfer Knowledge-knowledge seperti ini gitu Bagaimana antara lo dan kawan-kawan lo Yang berbeda tapi bisa berteman Nah itu semua harus di-transfer nih Ke mereka sobat-sobat keren yang di rumah Karena di antara perbedaan-perbedaan ini Sebenarnya Lo bisa terus Apa namanya Bercengkrama bareng kan Betul Karena Gap Iya ada gap Atau ada syarat khusus Untuk jadi temen gue gitu ya Harus ini atau harus itu Yang penting lo cocok Enjoy ketemu gue Ngobrol nyaman Yaudah Mau lo agamanya apa Mau lo kepercayaannya apa Latar belakangnya gimana Gue gak peduli gitu Karena yang paling penting bagi gue Adalah kita Sesama manusia Mau berkomunikasi Ya so Ayo gitu Saling kita bantu Dan lain sebagainya Oke Ngomongin kamar Dekaan nih Dari dulu deh Kalau dari lu nih Menurut lu definisi Merdeka menurut diri sendiri itu apa Aduh berat nih Ini masanya banyak kamera nih Gak usah ke KBBI Gak usah ke apa segala macam Kalau menurut gue sendiri Merdeka itu ya Kita bisa mengekspresikan Diri kita Secara Sebenarnya bukan secara bebas Tapi secara lebih Mengarahnya itu ke Apa yang kita mau itu Ayolah kita ambil Tapi tetap ada Norma-norma yang memang Yang berlaku untuk menghalangi itu Kayak kebebasan kan Kadang kan Dimaknai lain ya Kadang kebebasan Berekspresi itu bisa Lempar-lempar batu Segala macam Nah gue sendiri gak setuju tuh Nah yang gue maksud kebebasan ini adalah Kita itu berhak loh Meraih hak-hak kita Berhak meraih Hak bersuara kita Di antara golongan maupun Apa Mayoritas Atau minoritas gitu Tanpa harus Membedakan Dan tanpa harus juga Mengganggu hak orang lain Berarti dari Mas Faldi sama nih Kontepnya Kurang lebih sih sama Tapi kalau simpelnya Soe bagi gue Kemerdekaan itu Atau merdeka itu Ya bahagia Karena Untuk bisa bahagia Kita harus merdeka dulu Syarat utama kebahagiaan Ketika kita diri Secara personal merdeka Negara kita merdeka Lingkungan kita merdeka Itu baru kita bisa bahagia Sangat filosofi Berarti merdeka sama dengan Bahagia Berarti bebas ya Merdeka itu Ya Kalau secara definisi ya Kayak tadi ya Selain sebagai syarat untuk Tadi kebahagiaan Yang penting kita bebas Cuma tadi ada syarat-syaratnya dong Bebasnya jangan kebahagiaan Betul Kalau dari lo sendiri Gimana? Oh dari gue juga ya Iya lah Nganyain Orang yang bebas dari menjawab dari kalian Tidak Kalau menurut gue sebenarnya Arti-arti merdeka itu Lebih ke Kita tidak terikat Kita tidak terikat oleh Suatu kelompok yang Bisa mendominasi kelompok kita Oke Kita tidak terikat disitu Dan kita bisa melakukan Apapun Dan bertujuan hal baik Sesuai dengan kehendak kita Nah mungkin yang harus digaris bawahnya ini Adalah hal baik gitu ya Sesuai dengan kehendak kita Dan kalau misalkan dalam konteks Kita di Indonesia Sebagai negara yang berbangsa Jadi bebasnya ini Bukan berarti bebas yang kebebelasan gitu Gue juga gak setuju yang tadi lo bilang Bebas lempar batu Bebas lo bebas berekspresi Tapi Mungkin kata-kata lo kurang dijaga Atau dan lain-lain Segala macem Terlalu syarikat dan lain-lain Nah Tapi disini ya landasan kita adalah Gimana caranya Sesuai sama landasan negara juga Betul Iya kan Konteks merdeka disini Berarti tetap berlandaskan negara ya Berlandaskan negara Sebelum kita kejauhan Mungkin gue tarik lagi ke alur kemerdekaan Dan sedikit yang kita omongin di awal Tentang toleransi Pengen mereka adegan lagi kok Kayak ibaratnya kita mengingat kembali Tentang beberapa kasus-kasus Yang terjadi di Indonesia Agar dalam hari kemerdekaan ini 2021 Itu ke depan itu Tidak akan terulang lagi Biar anak-anak muda Kekir itu tahu Sejarahnya Bagaimana keadaan dahulu itu Orang-orang itu Sorry ya Gue Ini mau nyampaikan dua ini aja Sudah di kasus ya Yang paling Sampai sekarang itu Membenaf di gue Kasus intoleransi itu Yang pertama itu ada Kasus Di Cikesik Banten itu Soal penyerangan Masjid Ahmadiyah Itu Islam dari sekte Ahmadiyah Wah Lu tahu ya pasti ya Tahu tahu kok Ada teman juga dari Terus ada satu lagi itu Tentang pembakaran gereja di Aceh Singkil Yang setelah pembakaran gereja itu Ekses buruknya itu Rakyat-rakyat di Aceh Terutama yang Kristen itu Harus mengungsi mereka Total kurang lebih sekitar 2000 orang Kalau gak salah Yang gue pernah baca beritanya Dari Aceh tersebut ke Sumatera Utara Nah itu kan sangat miris ya Tapi untuk yang langsung Pembakaran gereja di Aceh Singkil itu Pelakunya siapa? Nah kalau pelakunya sih Apakah emang ada Ya kalau untuk ngomongin pelaku sih Itu bukan Apa ya Maksudnya gue bukan renah gue ya Untuk ngomongin pelaku Tapi disini Gue pengen Lebih ke informasi knowledge-nya aja sih Tentang Bagaimana kita harus bersikap Sebagai warga negara Sebagai anak-anak muda Yang mungkin kelak Kita akan nanti meneruskan Pimpinan-pimpinan Yang diwariskan ke kita gitu Jangan sampai Peristiwa-peristiwa yang tadi gue ucapin Penyerangan kepada kelompok Ahmadiyah di Cikesik Yang menewaskan tiga orang Terus di Aceh Singkil juga menewaskan Lima atau berapa orang gitu Gue lupa Yang mengakibatkan Warga Kristen disitu harus mengungsi sekitar dua ribu orang Itu kan efeknya kan parah banget ya Dan mungkin di hari kemerdekaan yang sekarang Itu buat next-nya itu Kita semua bisa belajar Jas merah lah Jangan lupakan sejarah Mungkin kalau dari gue Pesan untuk Di podcast hari ini tuh Jas merah Jangan lupakan sejarah Terutama yang tentang Aksi-aksi intoleransi tersebut Senang lah Ibaratnya gue bisa berteman sama Kaldi Yang beda latar belakang Islamnya Beda latar belakang organisasinya Kita pun di komunitas temukan kebangsaan kan Banyak teman-teman yang Kristen dari Buddha Bukan dari bahai Bukan dari aliran kepercayaan Pada saat datang Gue baru tau Ada aliran kepercayaan Yang namanya itu Gitu loh Ternyata banyak banget Banyak banget Sayang gitu Kalau orang-orang Dan ternyata lu ada gitu disini Gue baru tau ada Dan gue pengen teman-teman di rumah Sobat keren semua itu Merasakan apa yang gue rasakan Kita bisa berteman damai Tanpa ada perbedaan Saling memusuhi Saling mencengkai Tanpa memandang latar belakang Bener banget Gitu Iya sih Apa yang lu bilang tadi Jas merah Kata-kata Fenomenon Bung Karno lah ya Untuk kita semua Sampai saat ini Bener banget Udah terlalu kelam gitu loh Udah banyak yang Yang kita alami Yang harusnya kita pelajari Dari situ Bukan hal buruk doang Bukan hal buruk doang sebenernya ya Tentu banyak banget juga hal baik Yang harus banget kita pelajari Dari sejarah Ya Kalau nginget kemerdekaan sih Yang gue inget ya Pas Pra kemerdekaan Dimana ya Itu gak mandang lu agamanya apa Kita berjuang sama-sama Ayo merdeka gitu loh Berjuang bersama-sama Betul Berjuang langsung latar belakang Sebelum merdeka nih Sebelum 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 Part 5 gitu ya Masih 1928 Pemuda udah ngumpul Dari berbagai macam latar belakang Buat apa Buat sumpah Buat bikin satu sumpah Gitu di situ itu keren loh maksud gue kenapa kita pemuda yang udah bertahun-tahun setelahnya sekarang gak bisa mencontoh para pemuda itu dan apalagi udah banyak sejarah-sejarah yang kelam nah menurut lu kenapa ya kalau misalkan kita lihat dari jumlah kuantitas penduduk Indonesia yang mungkin dulu pas kemerdekaan gak sebanyak sekarang dan pas kemerdekaan juga udah banyak berbagai macam latar belakangan tapi mereka udah bisa duduk-duduk untuk ngumpul bareng dan ngomongin masa depan bangsa yang mana tanpa harus memadang latar belakang mungkin lu pernah nganalisa atau mungkin di filsafat lu pernah belajar edukasi tentang ini kalau kita tarik sampai sekarang itu kira-kira ada faktor apa ya yang sampai menyebabkan kenapa sekarang mayoritas itu pada close-minded untuk orang-orang yang terwilasi dan peragama dan peryakinan bahkan gini gue punya temen gue punya temen gue di kampus ya jadi gini jadi dia adalah salah satu orang yang menurut gue kelas mandit soal berkeyakinan gitu dia bilang ya kalau misalkan lu merasa keyakinan lu oke dan itu menurut lu aman ya lu ajuin ke konstitusi gitu loh biar itu disahkan, dilegalkan gitu jadi di mata hukum sah gitu loh kalau misalkan lu diem di Indemik ini ya gue juga takut siapa tahu lu ngedokterin gue untuk jadi terorin gitu nah itu jawabannya kita yang menurut mungkin bisa-bisa diterima masuk akal ya cuma mungkin kalau dari pandangan lu gimana nih kalau lu tanyain tadi kan faktor kenapa ada perubahan yang sedemikian terpa gitu loh gue gak juga menyatakan karena gue gak tahu data ya secara data apakah kita emang mayoritas close-minded atau open-minded gue gak tahu cuma sebenarnya perkembangan pemuda kan bergantung sekali dengan lingkungannya gitu ya lingkungan utamanya keluarga juga gitu loh kalau ditanya faktor apa yang bisa bikin kita kayak gini nomor satu adalah keluarga kita gitu loh nomor dua ya lingkungan di luar itu gitu kan jadi sebenarnya faktor internal semacam itu sih yang bagi gue menjadi alasan kenapa hal-hal seperti itu terjadi faktor luar yang lebih besar ada gak? ada ada banyak faktor luar yang lebih besar gitu loh kayak mungkin ada pemuka-pemuka kepercayaan atau keyakinan yang yang bisa dibilang sebenarnya menyatakan pendapatnya dengan baik gitu kan cuma mungkin ada yang disalahpahami gitu kan ya intinya sih yang perlu dilakukan ya pendidikan yang lebih apalagi ya edukasi gitu loh pendidikan edukasi itu yang perlu edukasi gue juga percaya sih sebenarnya itu kelompok-kelompok yang menyuarakan apa namanya yang tadi apa yang close-minded itu ya itu menurut gue sebenarnya minoritas sih cuma orang-orang yang seperti kita orang-orang yang menerima perbedaan itu sebenarnya lebih banyak loh betul umur-umur kayak gue berbincang sama temen-temen gue tentang apa namanya kekilafahan yang lagi happening pada saat itu terus apa namanya kasus Sundawewitan yang apa namanya yang gak bisa di KTPnya ditentuin agamanya gue ngomong segala macam mereka sebenarnya kalau dari temen-temen gue sepanjang gue nongkrong ya itu gak pernah ada yang kontra menolak seperti apa namanya perasa-perasa di media gitu mungkin kalau di sirkel lu kata-kata penmanit ya kalau di sirkel gua close-manit soalnya gini Pak kalau yang bisa gue bilang orang-orang yang seperti kita itu tuh bisa disebut silent majority orang-orang yang apa namanya yang tahu tapi lebih memilih untuk diam nah sementara kelompok-kelompok yang minoritas ini mereka itu terus bergerak mereka terus bergerak dan mereka itu progres dan itu adalah PR kita semua PR kita bertiga PR temen-temen sobat kalian di rumah ya yang setelah denger ini temen-temen mungkin bisa bersuara membela hak-hak orang-orang yang sedang lagi tertindas seperti itu sayang banget sih ketika punya fikiran tapi gak malu atau mungkin ada rasa ya apalagi kalau sampai bodo amat gitu ya maksudnya ngeliat keburukan yang semacam ini terjadi masih bodo amat aja itu gua pikir ya kita sebagai pemuda sebisa mungkin gak gitu gitu loh sisa mungkin ayolah tunjukin hal-hal yang paling kecil bersama keluarga mungkin sama adik-adik kita sama saudara atau sama temen-temen di sirkel kita gitu loh untuk menyampaikan hal ini gitu menyampaikan hal terkait toleransi ini gak harus-gak harus di media gak harus jadi influencer kok gak harus jadi influencer dulu baru kemudian bisa menyuarakan tentang toleransi gitu loh gak harus di podcast juga gitu sebenernya paling gak di tongkerongan di tongkerongan paling gak lu nanti balik ke sirkel lu kayak tadi lu ketemu temen-temen lu sampaikan itu lu nanti balik ke sirkel lu walaupun susah nih sirkel lu nih ya maksudnya close minded nanti bisa jadi ya lebih ada yang nyentuh lah dengan kata-kata yang lebih baik juga dari lu kan pelan-pelan aja gitu semuanya pasti tercapai kok lagi kita bergerak ya balik ke silent majority menurut tuh silent orang-orang yang silent majority ini perlu dibangun gak sih atau awareness untuk biar supaya mereka gak silent majority sebenernya tadi gue bilang soalnya dari pembahasan kita tadi gue sebutkan bahwa silent majority adalah apa ya bisa dibilang gak terlalu baik gitu gak buruk tapi gak terlalu baik gak berdampak baik dan mungkin lebih agak buruk gitu nah mungkin disini yang mau gue tanyain menurut lu di orang-orang seperti silent majority ini perlu gak sih kita bangun awarenessnya supaya ya mungkin gini orang-orang yang silent majority itu dia belum tentu open minded ataupun belum tentu close minded juga ya kan karena apa? karena mereka belum urus suara ya kan jadi kita gak tau mereka seperti apa nah menurut lu perlu gak itu dibangun? jadi kalau menurut gue ya soal apa perlu dibangun atau enggak gitu ya sebenernya ya setiap orang butuh edukasi dan salah satu setiap orang harus berperan setiap orang harus berperan terkait hal ini kebebasan berekspresi terkait toleransi setiap orang harus berperan nyatakan pendapatnya apapun itu gitu loh kita bisa diskusi kita bisa ngobrol cuma haruskah dipaksa untuk mereka bersuara gitu kan nah itu menurut gue bukan dipaksa tapi ya diajak dengan baik gitu kan diajak dengan baik gak harus kemudian dimanipulasi pikirannya supaya kemudian dia jadi orang yang bersuara gitu kan ini lu banget gak ada masalah bagi gue cuma satu selain mereka yang perlu kita khawatirkan mending kita khawatirin diri kita atau orang terdekat kita untuk gak terpengaruh media maksudnya gak terpengaruh dengan apa yang sering kita denger kayak tadi Nabil bilang bahwa walaupun tadi kan kita yang silent nih yang gak silent atau yang loud yang suaranya keras gitu kan adalah pihak yang tadi itu minoritas gitu kan kita gak tau kalau sebenarnya wah ternyata mereka banyak banget gitu loh disitu yang perlu kita sadari gitu loh orang-orang kayak kita harus menyadari bahwa banyak kok orang yang juga peduli bukan maksud banyak orang yang toleran gitu loh banyak banget sekalipun mereka gak bersuara mereka toleran berarti berawal dari serial yang terdekat sih kalau gue peran gue ya di podcast ini betul kita ngobrol ya gak sih kita bisa transfer apa yang ada di pikiran kalian berdua di pikiran gue teman-teman bisa nyimak di rumah mungkin teman-teman ada yang ke trigger dia bisa nyampein ke circle-nya masing-masing betul gak rasa juga begitu ya lama-lama lu buka akum podcast sendiri kita misalnya kita boleh nih pak siap gak rasa sih begitu emang harus ada jalannya sendiri lu lewat podcast lu lewat apapun itu lu fotografi kan wah bisa tuh lewat jalur fotografi gimana lu merangkai toleransi dalam foto gitu loh kemudian lu lu sebar luas kan fotonya dibikin filosofis lu gimana caranya bikin foto yang radikal gua bukan masalah itu gimana caranya gua napsilin kata-kata dia enggak loh visual itu berbicara iya jadi gambar itu bersuara sebenernya gimana kita melihat satu gambar tuh kayak ada rasa tentram ketika kita ngeliat ada yang dari ragam agama berkumpul gitu kan satu foto aduh gua mau tau dulu ya bentar udah dikasih kuasa jangan jauh dulu nanti 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 ya maksudnya itu salah satu jalur lu gitu kalo gua lewat berfilsafat misalnya gitu kan atau lewat bergerak di gerakan penguda islam indonesia gitu kan bareng kawan-kawan gua di GTI banyaklah jalurnya ada orang yang gerakannya disini tulisan bisa lewat puisi-puisi gitu loh tapi lu pernah di circle hambus lah ya filsafat yang dia close-minded banget dia filsafat filsafat orang islam beda sekter sama lu beda magnet ceritanya ya iya dan dia close-minded aduh ada gak lu dapet kalo misalkan ada ceritanya dong boleh enggak bukannya enggak ada ya soalnya mungkin kenapa di circle gua kata-kata orang yang close-minded ya itu salah satunya tadi gua nyemplungnya di circle-circle yang anak fotografi yang mungkin dia bodo amat ya agama gitu mungkin sekuler kali ya sekuler memisahkan memisahkan antara sama demiawe iya oke kalo di filsafat sih kalo masih ada yang close-minded ya gua saran sendiri kenapa dia masuk filsafat gitu loh maksudnya kalo ada anak filsafat terus masih close-minded itu wah makanya kalo ada orang-orang yang walaupun ada oh berarti disini lu nge-claim kalo anak-anak masuk filsafat dia pasti open-minded harusnya bukan gua bilang semuanya begitu tapi kayaknya salah satu syarat orang mau ke filsafat adalah lu harus open-minded kalo lu gak open-minded sehari lu di kelas filsafat mundur minta ampun bener sehari tuh ya iya di kelas filsafat itu pas lagi mungkin kalo sehari itu mabah gua lagi waspek langsung gua cabut iya karena di filsafat itu maksudnya ketika lu masuk ke dalamnya lu akan nemuin hal-hal baru yang aneh kalo lu close-minded gak bakal masuk tapi Tuhan lu masih satu kan masih satu nah tenang teman-teman masih satu masih terselamatkan sama saya masih satu kalo gak satu kayaknya gak kita undang sih tenang itu gak ada masalah sih maksudnya Tuhan gimana itu mah kalo bagi gua itu urusan private orang kalau kalian harus diperbincangkan iya harus diperbincangkan lanjut iya bagi gua itu filsafat harus filsafat bagi gua harus open-minded maksudnya untuk bisa masuk ke dunia filsafat bener-bener ya karena sekalipun kita beda pandangan nih ya udah gitu loh orang filsafat harus memaknai perbedaan pandangan itu sebagai kenicayaan gitu loh wajar perbedaan pendapat itu jadi kalo masih ada yang close-minded kayaknya gak bakal tahan di kelas filsafat oke berarti simpulannya adalah pasti semua open-minded gua gak nemu sih sejauh ini di lingkungan circle anak-anak filsafat di kampus maupun di luar kampus untungnya atau alhamdulillahnya semuanya close-minded gitu loh terbuka eh semuanya open-minded jadi salah ini ya filsafatnya komentar-komentar iya maaf ya open-minded oke mungkin kalo dari lupa tentang kemerdekaan ini nih tadi kan kita udah panjang lebar ngomong belum ditutup lah kira-kira emang mau ditutup? iya nih kayaknya kalo keseruan mah sampe malem bisa kita sampe 2 hari juga gakpelah kamerah baterainya masih ada tapi lanjut di barcof aja intinya banyak-banyak ngopi ya iya yang penting tetap jaga jarak pake masker itu jangan dilupain dong tapi iklan-mopi bagus tapi gua masih ada yang ganjel gitu kayaknya bukan ganjel sih masih ada yang gua tanyain aja kalo di luar filsafat ada gak orang yang gua temuin close-minded? ada gitu loh ada ada kok maksudnya gua punya temen rangkul aja tetep jadi temen gitu loh gua gak pernah maksain dia untuk kayak gua gitu loh apalagi temen-temen gua waktu SMA ya maksudnya yang kemudian dia geraknya berbeda lagi ke kuliahnya gitu kan gua gak pernah bilang lu harus ikut gua atau lu harus open-minded lu harus open-minded dia close-mindednya atas dasar karena lu anak filsafat bukan kita temenan baik kita temenan baik sebagai temen sahabatan malah gitu kan cuma dia gak bisa nerima pemikiran gua maksudnya dia gak bisa nerima pemikiran gua kalo misalnya kita harus menerima setiap orang tanpa melihat tata belakangnya oh enggak lah gua mau temenan gua harus liat dulu agamanya apa gitu bagi dia misalnya gitu ya pasti ada orang lain pasti ada gua gak mau gua karena dalam sini kan dijelaskan kalo pilihlah temen yang baik dan temen yang baik gua adalah yang seagama gitu misalnya gitu kan misalnya gitu kan nah disitu gua gak akan maksa dia lu harus coba dong gua nih udah temenan sama orang yang di luar agama gua loh dan fine-fine aja seneng-seneng aja baik-baik aja gak pernah gua maksain gitu yang gua bilang adalah yaudah kalo lu percaya begitu paling enggak lu jangan pernah diskriminasi jangan pernah berkata-kata buruk terkait mereka walaupun lu punya kepercayaan seperti itu tegang itu sebagai tegangan lu sendiri sebagai hal private-nya lu oke berarti itu tindapan konkrit lu untuk lu menerapkan kelebihan si gua nambahin dikit ya soalnya gini tadi nyambung dari kata-kata faldi ya soalnya kadang banyak orang yang pengen tahu tapi belajarnya ke guru yang beda gitu misalnya ini kan bisa jadi dinamika juga orang pengen belajar tentang Ahmadiyah dan Syiah misalnya tapi dia belajarnya ke orang yang bukan Ahmadiyah dan Syiah itu pasti ketika dikaji itu beda dua sudut pandang gitu dan gua sih menyarankan buat kalo apa yang lu mau cari tahu kawan-kawan semua ya carilah gurunya yang tepat jangan belajarnya matematika gurunya bahasa Indonesia gitu kan kurang tepat aja tapi gua di SD gitu iya ngajar semua iya enggak bener-bener sih bagi gua paling enggak bukan harus yang expert banget di bidang itu tapi tahu tentang itu dan akan objektif terkait itu gitu paling enggak itu sih menurut gua ya sehingga kalo kayak gua nih walaupun itu ketemu temen yang kayak tadi gua enggak akan pernah menjudge dia kalo lu close-minded lu enggak bisa temen sama gua gitu itu sama aja gua kayak orang-orang seperti itu gitu loh kayak close-minded juga gue banyak gitu karena ya open-minded dari itu ada buka dong iya lu menerima apapun pemikirannya jangan santai aja ada yang merusak atau mengganggu hak orang lain itu yang kita tekanin dong itu makanya gua bilangin diskriminasi tetap enggak boleh nge-bully enggak boleh atau apapun itu enggak boleh iya gua tahu kok kalo itu gitu jangan pernah nge-bully ya jangan cuma karena perbedaan latar belakang ah cakep aku apalagi cuma karena karena jelek jangan jangan itu enggak enggak bener sama sekali cuma karena fisik atau cuma karena latar belakang itu enggak pantas lah untuk jadi bahan bulu yang benar bener kecuali ke temen yakin anda ya tadi kita di belakang kamerah ada beberapa buli enggak 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 ya oke mungkin untuk masalah kemerdekaan dan toleransi tadi udah jelas ya kita kuliki semuanya dari Mas Faldi juga dari mas 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 untuk kita menerapkan toleransi itu adalah dari teman kita sendiri yang tadi seperti pengalaman Faldi juga ya mengatasi temen-temen yang close minded adalah kayak gitu tadi, dengan edukasi yang tenang dengan berdiskusi jangan malah ditinggalin juga jangan malah ditinggalin ataupun malah kita baku hantam, itu sangat-sangat tidak baik nah, kalau ada relevansinya dengan Islam kaitannya dengan Islam, ini juga ada nih oh iyalah, tentulah cuma gue gak tau nih di mana nih, relevaninya ini mau tau banget nih kalau gak mau tau banget sih coba deh, dimana tuh relevaninya disini gue ada referensi 2 ayat sih relevansinya ya relevansi terhadap agama Islam itu dari surat Al-Baqarah 256 oke, begininya? pasti familiar si ayatnya lah ikroh hafizdi itu sebenarnya bukan satu ayat, masih sepenggal ayat oke tapi itu maksudnya udah besar banget tidak ada paksaan dalam agama bahkan Islam sendiri, agama kita sendiri pun gitu loh yang udah kita yakini sampe saat ini itu tetap mengajarkan kita bahwa dalam agama itu kita tidak ada paksaan jadi kita gak boleh semerta-merta kita yang merasa paling benar kita gak boleh terlalu saklek kalau wah ajaran kita itu udah begini-gini dan maksa orang lain buat ngikutin kita kita udah punya imam ini-ini jadi kita memandang luar itu seakan-akan mereka negatif itu tuh gak bagus banget nah pandangan ini tuh sering gue lihat di orang-orang yang memang mungkin dulu background edukasinya gak sebagus sekarang ataupun dari serikal keluarganya yang kurang open-minded dan lain-lain lah dan ini ini relevansinya sama ayat ini yang laik rohizdin tadi singkat tapi dalam singkat tapi dalam ada lagi satu ayat terakhir dikatal kaki itu siapal dong oh apalah gue sebutin dulu nih mungkin aja lah hehehe lakum din hukum waliyadin bagimu agamamu dan bagiku agamaku cakep ini juga berkaitan sama yang tadi ya laik rohizdin iya secara tafsir emang lu secara tafsir begitu kan jadi yaudah yowes apa yang lu yakinin itu lu apa yang gua yakinin itu gua terlepas dari mungkin gua tertarik sama keyakinan lu tertarik dengan keyakinan gua yaudah itu karunia yang diatas kalau memang kita diberikan karunia tapi kita tidak bisa memaksakan untuk mereka membenarkan kita ataupun kita nggak bisa menuntut untuk kita harus gimana caranya mana mereka benarkan nggak juga gitu yang penting disini kita sama-sama saling menerima saling oh yaudah it's okay gitu ya maksudnya untukmu itu artinya milikmu kan artinya hal elu jadi private punya elu gitu kan untukku ya punya gua itu private and i have my private iya gitu iya gitu iya mungkin itu aja sih kalau dari oke pak ustad iya pak ustad iya pak ustad intinya ketinggalan oke itu ada dua ayat potongan yang udah disampaikan oleh falah sangat-sangat relevan dengan pembahasan kita hari ini betul mungkin kita cukupkan pembahasan hari ini karena iya abis ini juga mungkin kalau diterusin bisa sampai dua hari lagi betul bisa apalagi sama nasib sahabat gitu kita bisa dua hari hingga tiga oke terima kasih sahabat keren semua yang udah ngikutin podcast kali ini jangan kemana-mana tungguin episode berikutnya tetap di islam ku damai islam ku indah islam ku keren oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ya jama assalamualaikum